Apakah boleh Buya jika ada seseorang sudah melakukan istiqoroh dan sudah dapat jawaban Namun dia mengambil keputusan yang bisa dibilang berlawanan dengan hasil istiqorohnya Ya Allah kalau ini baik untukku, nah ini harus benar diomong gitu Baik untukku mudahkan lah, kalau dia calon di baik untukku mudahkan Kalau gak baik jauhkan harus benar diomong gitu Nah ini setiap orangnya ngatur, ya Allah kalau dia senang dulu Ya Allah kalau dia baik untuk mudahkan itu ya Allah Kalau tidak baik untukku mudah, jadikan baik untukku lah Ini kan ngatur orangnya Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bersolat terlebih dahulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala hari sayyidina Muhammad Dengan siapa dari mana? Dengan hamba Allah dari Bangil, Jawa Timur Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Istiqoroh Tidak mengambil keputusan istiqorohnya itu Bu ya Akan tetapi mengambil keinginan yang lain gitu Bu ya Karena mungkin dipandang lebih baik Jadi begini, yang pertama Cara beristihqoroh itu adalah melakukan sholat dua orang Kita ketunjuk kepada Allah Antara kita melakukan, tidak melakukan Meminang, tidak meminang Melanjutkan, tidak melanjutkan Nah Kalau Anda melakukan istiqoroh Tidak ada petunjuk Tidak ada tanda-tanda Tidak ada mimpi Tidak ada yang apapun Maka Memang istiqoroh tidak harus kita bermimpi Ada petunjuk yang jelas tidak Yang penting Anda jisah Jat Anda bimbang antara melangkah Dan tidak antara maju Dan tidak Anda melakukan istiqoroh Setelah Anda melakukan istiqoroh Sudah Anda melanjutkan Menjalankan sunnah nabi Jadi Anda tinggal melanjutkan Yang jelas itu halal yang akan Anda lakukan Tinggal melamar Misalnya mohon maaf Melamar Seorang lagi-lagi melakukan seorang gadis Istiqorohnya adalah Bukan pilihan antara gadis A Sampai gadis B Tidak Gadisnya satu Tapi antara aku melamar Tidak melamar Kemudian dia melakukan istiqoroh Kemudian esok paginya dia pergi Pergi melamar itu nanti Dia di dalam naungan istiqoroh Sehingga Kalaupun dia baik Akan dimudahkan Kalau tidak Akan dijaga oleh Allah Maka istiqoroh tidak harus melihat tanda-tanda Nah Di saat tidak melihat tanda-tanda Seperti itu Akan tapi di saat kita melihat tanda-tanda Waktu istiqoroh Aku akan menikah dengan dia Misalnya hatiku tenang Aku melihat sesuatu Para ulama dan sebagainya Maka tidaknya dibatuhi istiqoroh Jangan sampai kita Melanggar istiqoroh kita Nah ini melanggar istiqoroh kita Padahal ada gambaran-gambaran kebaikan Lalu kita Memilih sesuatu yang kita sendiri tidak set Tidak sesuai Atau ada tanda-tanda Ketidakbaikan masih saja kita melanggarnya Atau ada tanda-tanda baik Kita tidak melakukan Ya nggak boleh Maka Istiqoroh itu menyerahkan pada Allah Tapi ingat ada dua macam Kadang ada tanda-tanda Kadang tidak Yang tidak ada tanda-tanda Nggak usah mikirin Anda Yang penting Anda jalani Maka kalau Anda Kalau itu aman Baik Tentu akan Allah mudahkan Kalau tidak akan Allah hentikan Soalnya doanya Allah Ya Allah kalau ini baik untukku di dunia dan di akhiratku Ya Allah aku dengan ini Oh enggak Jika ini baik untuk duniaku dan akhiratku Maka memudahkanlah untukku Ya lakukanlah Kalau memang nanti akan dimudahkan Berarti diri Allah Kalau tidak Tidak seperti itu Nah Kalau ada tanda-tanda Harus sudah mengikuti Tidak tanda-tanda Karena Kalau tidak mengikuti tanda-tanda Berarti ya Ini bukan istiqorong Enggak mau ikut aturan Allah Ketunjuk dari Allah Bahaya itu Maka Kalau sudah istiqorong Jika ada tanda-tanda Ikut istiqorongnya Jika tidak ada tanda-tanda Jalanilah Sesuai dengan rencana Yang sudah Anda siapkan Setelah itu apa Di setelah Faedah istiqorong Insya Allah Anda tidak akan Tidak akan Tersalah Tidak akan terjumus Nah Dan istiqorong penting Dan istiqorong yang syari'i Istiqorong syari'i Bukan dengan Bukan dengan macam-macam Istiqorong Istiqorong adalah Diajarkan Nabi Sulat dua rekaat Kemudian Selat dua rekaat Pendekatan Mohon Allah Astagfirullah Astagfirullah Aku minta Kepadamu ya Allah Bertunjuk Ya Kemudian doanya Allah Maksudnya Ya Allah Ini harus benar diomong gitu Baik untuk Kumedahkanlah Kalau dia calon Dibaik untuk Kumedahkan Kalau tidak baik Jauhkan Harus benar Ngomong gitu Ini istiqorongnya Ya Allah Kalau dia Senang dulu Ya Allah Kalau dia baik Untuk memudahkan Ya Allah Kalau tidak baik Untuk memudah Jadikan baik Itu aku lain Ini kan Ngatur Jadi istiqorongnya Adalah istiqorong menyerahkan Nah istiqorong Kita bertujuk Kita bertujuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita Minta Tujuk Jisatlah Kita bertujuk Kita patut Tujuk Seperti inilah Semoga Menjadikan kita Kita menjalani Hidup ini Dan semoga Menjadikan kita Sunnah yang lainnya Di antaranya Anda terpasuk Melakukan surat Sunnah istiqorong ini Agar besok langkah Kita bertujuk Langkah yang diridui Langkah yang Tidak diberkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallah alam jiswa Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat